Halo guys balik lagi di channel Android let's play di video kali ini saya main game fancy word sorry banget telat ya reviewnya harusnya tadi siang tapi karena downloadnya lama terus problem problem gitu jadi jadi ya gitulah guys rada kesusahan saya di sini tuh karakternya banyak ya bisa diedit sesuka hati juga tuh banyak banget tipe-tipe monsternya dari yang tidak tidak aneh sampai yang aneh gitu tukat tuh 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 nah ini tuh 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 kan cuma disini manusia saya pilih-pilih yang manusia ya Oke yang gede maksudnya manusia yang gede gitu tuh disini ada settingan apa gitu ya bingung tapi ini waktu dulu bisa di combine-combine gitu dari karakter misalnya apa ya bentuknya manusia tapi ada sayapnya gitu dan saya itu nyari-nyari tadi kok bingung gitu ya di mana gitu apa itu hanya tersedia di beta doang atau saya yang enggak ngerti nah itu dia makanya itu guys bagian dada ini ya Aduh bukan malah nggak jelas anjir Aduh kok ini biar 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 bener kayak tadi gimana ya uang digedein malah menceng mendowar Aduh kirut-kirut govlog game apa nih ya Allah ya Allah ya Allah bisa di reset enggak sih Hai aneh banget sumpah ya kan Hai ini membuat mata-mata gitu ya saya sih sebenarnya enggak mau customize banyak-banyak banyak soalnya ya ini apa namanya udahlah gini aja lah ya gini aja lah oke Hai namanya Rikaru pasti enggak boleh sih jadi Raka Rue biasanya kalau game Cainis nama Rikaru tuh nggak celet salah kecela klik nih ya Rikaru biasanya enggak bisa biasanya tapi lho tuh kan Hai enggak bisa harus pakai Cainis Aduh Hai ini koneksinya juga jelek ya jadi sorry ya kalau misalnya koneksinya terlalu absurd Hai ini bagian bumi bagian mana ini Aduh saya dimana gitu kan Hai di bagian sini kali ya Hai saya nggak boleh lho turun-turun di daerah seperti itu kenapa ya Hai udahlah turun di sini aja lah semoga sih gamenya tuh working ya working dengan baik gitu Hai Oke dan sekarang saya mau setting grafis ya di sini ada settingan grafis pertama-tama ada smoothness adaptif ini jangan di on gitu ya nih ini yang di sini tuh on di sini off gitu tuh terus di sini itu ada overall quality jadi kalau misalnya paling sini itu paling bagus ya paling sini ya Oh ini kayaknya custom terus yang ini ekstrim nih kan jadi langsung ekstrim semua tapi di sini tuh ini tuh ada resolusinya resolusi kalau misalnya paling full itu jadi gila banget ya kan ini kalau di sini semua itu bakalan nge-lag sepertinya gamenya punya bakalan berat-bat gamenya kayaknya ya itu bakalan berat-bat gamenya kalau misalnya kalian tuh pengen kecilin resolusinya tuh di bagian resolusi sini kalau misalnya pengen kecil dia bakalan ringan banget ya kan higitasi disk disk di stand nya ini gak usah banyak-banyak ya Hai bagian resolusi ini bagian resolusi bisa segini Atau full gak apa-apa Yang penting vegetasi Ininya jangan terlalu Jauh Gitu Tapi ini jauh gak apa-apa ya ternyata ya Ini apa yang paling bawah nih Kita lihat yang paling bawah itu Ada frame rate setting ya Ini paling tinggi frame rate nya Tapi tadi nge-lag sekarang gak nge-lag ya Mungkin tadi ada Optimasi gitu ya Optimasi waktu pertama kali buka game nya Atau Ini smooth banget sih Ini smooth banget ternyata Iya kan Tapi ada problem disitu Ada kotak-kotak Oh itu kotak-kotak apa ya Gagal render mungkin itu Itu kayaknya gagal render ini Oke Ini tutorial-tutorial ya Sebenernya pengen saya skip aja itu Nah bisa dilihat sendiri Tapi ini turunnya malam hari Jadi Ano ya Apa namanya Kurang Kurang bagus kelihatan game nya Sayang banget ini turunnya malam hari Nah ini kita equip Bisa ganti-ganti senjata Nah cuman Kayaknya kalau misalnya saya nge-attack monster Itu kayaknya bakalan ada delay banget sih Itu level 8 nya Saya gak tau itu bakalan bisa menang Oh gak terlalu delay Gak kayak yang pertama waktu saya rilis ya Wah ini enak banget sekarang Sumpah Kita bisa Ano ngambil Kayak monster hunter gitu ya jadinya ya Wah keren banget Ada hujan-hujannya coy Tapi saya gak yakin Kalau ini di Snapdragon 855 juga ngangkat settingan paling bagus Saya gak terlalu Gak terlalu yakin ya Dia tidur loh Kita bunuh anjir Saya jahat banget ya Sumpah saya jahat banget loh Bisa ganti senjata loh ini Tuh kan Wah anjir Nembaknya gampang banget Astaga Ya ini enak banget coy Tapi kayaknya Pakai item ya Apa ini Oke Wah hujan Ini sebenernya Dia tuh gamenya tuh Nge-lagnya pas awal ini aja Pas waktu Pas waktu pertama Pertama ngerender Dia tuh kayak berat gitu Eh abis Ternyata ya harus pake ini Harus pake Ano ya Anak panah Harus cari tuh Anak panahnya kayaknya Uh dapet equipment loh Jadi drop equipment dia Cuman sayangnya ya itu Jadi gamenya masih berbahasa Wah sing song sing song Guys Tapi keren banget coy Cuman ya itu Wah sing song sing song sing song Tapi servernya udah jauh lebih bagus ya Daripada yang dulu ya Widih Widih Dan waktu pertama saya main main itu saya turunnya di salah tempat jadi disitu tuh anu monsternya itu raksa-raksa gede banget sekali sekali itu langsung mati saya tuh jadi dia tuh ngelak-ngelak waktu pertama kali ngerender ya wajar-wajar aja lah Hai atau perpindahan tempat gitu wajar-wajar aja kayak ya ini ini belum ada rumput-rumputnya ya ini ngelak nah pasti dia ngerender rumput nanti gitu tuh kan rumputnya enggak ada tuh nah dia tuh belum ngurender rumput bukan tuh dia baru ngeluarin rumputnya jadi gitu guys kalau misalnya kalian tuh main game ini pengelak banget tunggu aja beberapa ini beberapa detik atau menit mungkin tergantung HPnya ya tapi ya kalau misalnya HPnya Snapdragon yang di bawah 845 rumah gitu ya jangan terlalu ngarep yang high setting gitu ya setting-setting coba ke medium low gitu Hai gitu saya sih nggak bisa terlalu banyak ngasih informasi untuk game ini ya soalnya saya juga masih bingung ini tapi ini bikin anak panah ya bikin anak panah gampang loh caranya cukup pakai ini 10 doang itu nanti dapat 400 kayaknya tuh 400 anak panah lo coy Hai nah kan Hai wah ini kalau udah bahasa Inggris sih mantap sekali Hai yang jelas yang yang perbedaannya terlalu signifikan itu di koneksinya waktu dulu koneksinya berbeda hancur dan saya itu nggak bisa ngapa-ngapain Hai bukan cuman nggak bisa ngapa-ngapain ya tapi nggak bisa ngapa-ngapain beneran kita ngebuil di sini nih gampang banget ngebuilnya Hai dan alhamdulillah nya disini saya itu ketemu dengan monster-monster yang kecil levelnya waktu itu raksak segede buanget sumpah gede buat naga gitu loh naga segede apa ya kalau segede gunung gede banget yakin itu jalan dong 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 aduh pokoknya serem banget lah tuh saya punya 999 ini inuyasa nih harusnya sih saya bisa ngekill ini yang penting dia jangan kabur oke level 20 lo ini wah enak banget sumpah itu ada krets hei kok saya ditembak sakit lho dia damagenya tuh kan gimana guys gamenya bener-bener keren banget yoi mantep lah tapi at least ya kalian tahu ya gimana gameplaynya walaupun saya itu nggak terlalu detail ngejelasinnya ngejelasinnya cuman ngejelasin tentang setting setting grafis aja sih sebenarnya tapi nggak apa-apa lah ya nanti saya main dulu menu-menunya gimana cara cara ngebuilnya gimana nanti saya bikin video kedua gitu kalau kalian tuh mau di komen di deskripsi komen di deskripsi komen di kolom komentar thanks for watching guys ya ab好像 ada di kolom komentar